Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Asola Pontianak Di video kali ini kita akan bahas tentang penggunaan wolfier sebagai pakan ikan Tapi tidak fresh, langsung kita ambil dari hasil panen Nah terkadang hasil wolfier kita yang melimpah ini kita bisa simpan dalam jangka waktu yang lama Dengan cara kita bersihkan dan juga kita bekukan di dalam freezer Disini saya ada hasil yang sudah saya bekukan, kita coba lihat bagaimana cara pembekuannya Dan bagaimana cara penyimpanannya, kemudian bagaimana cara pemberiannya ke ikan-ikan ya Oke ini adalah wolfier yang sudah kita bekukan ya Kita taruh di kulkas di freezer seperti ini Saya bekukan dan kemudian saya buat seperti tipis seperti ini Supaya nanti juga enak untuk kita patahkan dan kita kasih makan ke ikan Oke kita coba lihat bagaimana keseruannya ya Nah disini saya akan coba taruh untuk main fish Kita coba patahkan sedikit Nah seperti ini bentuknya ya teman-teman ya Dia masih, kalau mencair dia masih akan kecil-kecil kayak wolfier seperti biasanya Kita coba langsung masukkan saja Ikan bisa langsung makan Jadi Teman-teman yang overpanin wolfier ya Gak perlu khawatir nih Wolfiernya akan sayang atau gak ada tempat Ya teman-teman bisa bersihkan Kemudian teman-teman Taruh dalam freezer Sehingga teman-teman ketika membutuhkan pakan kapan saja sudah siap Oke kita coba lagi untuk gapi ya Sorry gapi belum sempat dibersihkan Tapi mereka masih hidup dengan sehat ya Kita coba lihat Terus ya Lahap Karena bentuknya kecil Enak untuk ikan-ikan kecil juga bisa langsung makan Nah Sebelahnya si Cana yang baru Oh sayangnya karena ukurannya ya Saya gak susah Cana kan harus kita kasih pelindung ya Supaya dia gak melompat Jadi Agak susah nih kalau saya harus kasih Iya lewat sini Nah masuk Kira-kira dia mau gak ya Ukurannya besar Cananya sembunyi dulu Cuman perbedaannya dengan wolf ya biasa Teman-teman harus perhatikan Karena ini sudah dibekukan Jadi Meskipun dia masih hijau Dia Tidak Hidup seperti yang sebelumnya lagi Dia sudah mati Jadi kalau teman-teman Overfreading ya Ini bisa Merusak air juga Jadi pastikan feedingnya Secukupnya aja Semampunya ikan makan aja Nah itu cananya mulai keluar Gak taunya kenapa dia sudah mati Kayak gini teman-teman Ketika dia Meleleh ya Dia udah gak ngapung lagi Kalau hidup kan dia akan ngapung Nah ini dia turun Pelan-pelan mulai turun Jadi dia udah Dalam kondisi yang tidak hidup lagi Jadi jangan kepikiran Dok teman-teman Bekukan Kemudian teman-teman Tanam lagi Kemungkinan besar Tidak bisa nih Kecuali masih ada Sel yang masih hidup Yang masih ini Masih bisa diduplikasikan lagi Masih bisa ditanam lagi Oke sekian dulu video kali ini Teman-teman bisa like jika senang Dislike jika tidak senang Share jika ada teman-teman lain Yang membutuhkan Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati